Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fajrul Konten video kali ini Gue akan coba retake, gue akan coba Foto ulang beberapa foto Receh gue yang laku di jual Di internet, gue juga akan Kasih tips dan juga Triknya gimana cara motret menggunakan HP kentang Xiaomi Redmi Note 5 Dan juga gue akan kasih tau beberapa Perlengkapan yang Gue pake untuk motretnya Nah ini beberapa perlengkapan Yang perlu kalian siapkan Yang pertama adalah Lampu ya, untuk pencahayaan Ini karena gue motretnya di dalam ruangan Kemudian untuk Lampunya sendiri, kalian Bebas aja sih sebenernya bisa lampu jenis Apa aja, lampu led atau Lampu-lampu yang murah yang dijual di Minggir jalan, atau juga kalian Bisa pakai lampu Belajar, misalnya kalian punya di rumah Adanya lampu belajar, itu bisa dipakai juga Terus gue juga pakai diffuser Ini gunanya untuk Membuat Cahayanya lebih soft Kalau misalnya kalian Gak punya diffuser Kalian bisa pakai Kertas tisu Atau kertas kalkir Untuk membuat cahayanya nanti Lebih soft Kemudian untuk Backgroundnya Gue pakai kertas HVS Warna putih Ini A4 Kalau Mau yang lebih besar Kalian bisa pakai yang F4 Atau folio Kemudian Kalau mau backgroundnya Berwarna Kalian bisa Pakai Kertas karton Yang berwarna ya Atau pakai kertas VVC Keunggulan VVC sih Kalau Kotor kertasnya Itu ngebersihnya gampang Karena dia anti air Dan tentu saja Untuk Objek utamanya Gue pakai Atau kita akan motret Ini jajanan Anak-anak gue ya Jadi sebelum Kita kasih ke mereka Kita foto dulu Biar Balik modal Oke teman-teman Kita langsung Motret aja ya Oh iya Sebelum Kita mulai motret Bagi teman-teman Yang belum subscribe Channelnya Silahkan di subscribe Dulu channel ini Jangan lupa juga Diklik icon loncengnya Supaya nanti Kalau gue bikin Konten baru Pertamanya Kalau gue bikin konten Tentang Teknik Atau tutorial Jualan foto Kalian dapat Notifikasi Lewat aplikasi Youtube Ataupun lewat Email Oke kita langsung Motret aja deh Oke teman-teman Yang pertama Kita coba Motret Coklat Beng-beng Ini Kalau kalian beli Beng-beng Usahakan Yang Apa ya Teksturnya Dia bagus Gue gak tau ya Gimana cara Kalian ngeceknya Tapi bisa Dipegang-pegang dulu lah Atau Yang total-totalnya Lebih gede itu Kalau masalah Top Dia lebih besar Kita coba Taruh di tengah Kemudian Kalian Siapkan dulu Untuk settingan kamera Di handphone Xiaomi Ini gue pernah bahas Di salah satu video gue Linknya nanti gue share Di Atas ini linknya Gimana cara Setting kamera Di handphonenya Yang pertama Yang harus kalian perhatikan Adalah Untuk format Fotonya Ini kalian bisa Sebenernya bisa pakai Format Portrait Maupun format Landscape Tapi gue sarankan Kalian gunakan Format Landscape Kenapa? Karena si Bayer nantinya Lebih fleksibel Dalam hal Penggunaan fotonya Karena kalau Landscape bisa dipotong Jadi portrait Kalau portrait Agak susah Kalau mau dijadikan Landscape Kira-kira Simpelnya sih Seperti itu Kemudian Sebelum Kalian pencet Tombol shutternya Kalian harus Kunci dulu Objeknya Untuk menghindari Penolakan shutterstock Ataupun agensi lain Dengan alasan Out of focus Di objek utamanya Jadi Caranya adalah Kalian Klik Atau kalian tekan dulu Layar handphonenya sekali Sampai objeknya Atau lingkaran Fokusnya itu Dapat Fokusnya di Objek Coklat ini Kemudian Kalian kunci dengan Cara klik Beberapa detik Di layar handphonenya Sampai lingkarannya Berubah menjadi Warna kuning Dan juga ada Tulisan Autofocus Lock Kemudian Kalian Atur Exposurenya Kalian naikin Ke atas Kalau fotonya Kurang terang Kalian turunin Ke bawah sedikit Kalau fotonya Terlalu terang Oke Kalau di kamera Dia ada Exposure meter Jadi kalian bisa tahu Exposure balance Ini dimana Kalau di kamera Kalau di handphone Kurang lebih Kalian harus pakai Feeling Feeling kalian harus jalan Kemudian Kalau sudah dapat Exposure yang pas Kalian ambil Objeknya Sebanyak-banyaknya Nah Kalian juga harus Explore Sudut pengambilan gambarnya Atau angle Pemotretannya Dan juga Komposisinya Misal Kalian bisa pakai Komposisi Flat lace Kemudian Langkah-langkahnya Seperti yang Sudah gue jelasin Sebelumnya Mulai dari Format Pemotretannya Kemudian Kunci objeknya Dulu Atur Exposurenya Dan juga Kalian Potret Sebanyak-banyaknya Kemudian pakai Sudut 45 derajat Atau High angle Ini juga Sama Prosesnya Kemudian Juga Sudut Kalau di Microstock Istilahnya Low section Kalau di Keywordnya Low section Tapi kalau di Istilah fotografinya Frog eye Ini gak Frog eye banget sih Karena Masih kurang Ke bawah Kameranya Posisi kameranya Sama posisi Objeknya Masih kurang Tapi kita Ambil aja ya Oke Kalian ambil Sebanyak-banyaknya Oke Ini kayaknya Untuk Bank-banknya Cukup ya Oke Sekarang kita Ganti Dengan Objek Oreo Untuk Komposisi Atau Food styling Sendiri Kalian bisa Pelajari Gue pribadi Sebenernya gak Begitu Jago Di food Stylist Jadi Kalian Cari Referensi Atau Inspirasi Di Salah satu Gue Biasa Lihat Di Pinterest Untuk Food Styling Ini Oke Kurang Lebih Langkah-langkahnya Sama Kalian Pakai Format Landscape Kemudian Kalian Tentukan Titik Fokusnya Dimana Lalu Dikunci Atur Exposure Lalu Di Pencet Shutter Shutter Oke Kemudian Setelah itu Di Explore Sudut pengambilan Gambarnya Mulai dari Flatlace Kemudian Sudut 45 Derajat Lalu Lowkey Sorry Bukan lowkey Low section Dan Ambil Sebanyak-banyaknya Supaya Nanti Kalau kalian Pas mau Ngedit Pas mau Nyeleksi Itu Lebih Enak Karena Kalian Punya Banyak Foto Yang Kalian Ambil Kanan Kiri Atas Bawah Samping Depan Belakang Semua Kalian Ambil Kalau Perlu Ini kan Oreo Banyak Nanti Bisa Kalian Atur Gue Kasih Contoh Dengan Satu Objek Aja Satu Oreo Aja Jadi Kalau Kalian Nanti Bisa Di Atur Dengan Banyak Oreo Dan Kalau Perlu Bisa Pakai Property Tambahan Susu Misalnya Atau Yang Relate Sama Oreo Biasanya Dimakan Pakai Apa Kira-kira Seperti Itu Oreo Kayaknya Cukup Nanti Kalian Explore Aja Sudut Pengamilan Gambarnya Kemudian Kita Pakai Yang Terakhir Ini Apa Caca Permen Coklat Warna Warni Ini Anak Anak Pasti Suka Karena Selain Rasanya Enak Coklat Dia Warna Warninya Bikin Menarik Termasuk Termasuk Yang Objek Objek Banyak Begini Penataan Objek Atau Food Styling Memang Agak Belajar Jadi Tidak Bisa Kalian Baru Motret Terus Langsung Bisa Itu Menurut Gue Agak Tidak Mungkin Kalian Punya Bakat Di Food Styling Prosesnya Kurang lebih Sama Kalian Kunci Dulu Objeknya Kemudian Kalian Atur Exposure Keterangan Atau Kegelapan Kemudian Di Explore Sudut Pengambilan Gambarnya Kalau Objek Banyak Begini Fokusnya Lebih Baik Di Arahkan Kemana Bang Misalnya Ada pertanyaan Seperti Itu Gue Sarankan Kalian Arahkan Titik Fokusnya Di Objek Yang Paling Dekat Dengan Lensa Atau Dengan Kamera Kalian Tapi Pastikan Memang Jarak Dekatnya Ini Dapat Fokusnya Karena Si Lensa Kamera Ini Lensa Kamera Handphone Ini Pasti Dia Punya Jarak Fokus Seberapa Jauh Atau Seberapa Dekat Dengan Objek Yang Mau Difoto Jadi Kalian Ambil Fokusnya Di Objek Yang Paling Dekat Tapi Pastikan Itu Fokus Enggak 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 Ngeblur Fotonya Ambil Sebanyak Banyaknya Flat Lace Jangan Lupa Karena Di Makanan Juga Apa Ya Trendnya Itu Salah Satunya Sudut Mengambilan Gambar Atau Komposisi Flat Lace Yang Banyak Digunakan Kemudian Jangan Lupa Juga Untuk Menyisihkan Atau Menyiapkan Ruang Kosong Di Pinggir Pinggir Di Sudut Sudut Dari Objek Yang Mau Foto Ini Kalau Di GTI Image Atau Di I Stock Itu Dari Mereka Sendiri Menyarankan Untuk Melakukan Hal Itu Di Keywordnya Kita Biasanya Menggunakan Kata-kata Copy Space Atau Kalau Di Komposisi Fotografi Ada Negative Space Ada Positive Space Atau Rule Opted Komposisinya Istilahnya Itu Kalian Bisa Ambil Juga Gunanya Apa Copy Space Ini Jadi Nanti Si Buyer Atau Desainer Yang Beli Foto Kalian Itu Dia Akan Meletakkan Text Baik Itu Quotes Titel Judul Atau Apapun Di Samping Atau Di Ruang Kosong Yang Sudah Kalian Siapkan Itu Salah Satu Guna Dari Copy Space Atau Negative Space Atau Rule Opted Kira-kira Seperti Itu Jadi Ruang Kosong Ini Ini Yang Digunakan Oke Kayaknya Ini Udah Cukup Banyak Foto Yang Bisa Kita Edit Dan Kita Jual Di Internet Nah Mungkin Teman-teman Masih Ada Yang Ragu Atau Bertanya-tanya Yakin Gak Sebenarnya Foto Receh Kayak Gini Bisa Laku Dijual Di Internet Nah Untuk Kalian Ketahui Foto-foto Receh Seperti Ini Yang Barusan Kita Praktekan Itu Sudah Terbukti Ada Yang Beli Di Internet Nah Untuk Foto-foto Yang Coklat Bang-bang Ini Memang Bukan Coklat Yang Barusan Gw Foto Sudah Lama Motret Ini Sudah Laku Baru Sekali Totalnya 2,01 USD Terus Untuk Foto Permen Warna Warni Ini Kejual Baru Sekali Juga Totalnya 2,39 USD Dan Foto Yang Terakhir Ini Yang Gak Nyangka Biskuit Coklat Ini Ini Kejual Paling Banyak Udah 25 Kali Di Download Orang Totalnya 42,97 USD Kalau Dikonversi Ke Rupiah Pake Kurs 14.000 Dapatnya Sekitar 600.000 Ya Kira-kira Udah Balik Modal Lom Kemudian Untuk Cara Ngedit Fotonya Dan Juga Gimana Cara Submit Fotonya Ke Internet Nanti Gue Akan Coba Bahas Di Video Selanjutnya Mungkin Tutorialnya Cukup Kali Kalau Ada Yang Masih Mau Ditanyakan Silahkan Kalian Tulis Di Kolom Komentar Klik Like Dan Juga Bagikan Video Ini Kalau Dirasa Video Ini Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Kita Ketemu Lagi Di Konten Video Berikutnya Tetap Semangat Nyetok Jaga Kesehatan Dan Assalamualaikum Wrahat 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 Sub indo by Terima kasih telah menonton!